Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Pada pagi akhir ini Kita bersama-sama Mantan Ketua Pusat Berbubusan Rahmat Pagari ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Hai dan pada video ini ada klarifikasi dari beliau ayah indah berbesar dan kita berharap semua bisa memahami kondisi ini tak perlu melakukan apa-apa silakan masing-masing saudaraku ya konsen belajar kita sama-sama belajar karena memang kita bergabung di perguruan ini tujuannya adalah untuk belajar-belajar bersama beliau ayah indah berbesar belajar membangun membangun kepercayaan diri membangun etika diri sesuai dengan syariat Islam jadi itu yang utama sebenarnya karena memang itulah tujuan kita ketika bergabung di perguruan ini jadi bukan kita bertujuan untuk mengejar jabatan jabatan itu adalah hanya simbol-simbol dunia ibaratkan pakaian itu setiap saat harus dilepaskan dan harus terlepas dengan sendirinya dan tidak perlu kita kejar jabatan tidak perlu dikejar jadi tidak ada yang berubah di dalam diri saya tetap sama saja saya ingat sekali pada masa transisi bahwa saya dinasihati sampai tiga kali oleh pembina saya bahwa jangan pernah mau menerima jabatan ketua umum karena sampai pada saat itu beliau menyampaikan belum ada ketua umum yang berakhir dengan baik-baik tapi kalau terkait dengan saya mungkin agak berbeda jauh berbeda karena saya baik-baik saja tidak tidak menyimpan dan saya dengan ayah anda guru besar baik-baik saja tidak ada masalah tidak ada persoalan pribadi antara saya dengan beliau saya kira teman-teman se-Indonesia sesama anggota Nur Rahmat bisa memahami itu dan kita harus memahami karena memang kita tidak pernah bisa menduga bahwa dalam hidup kita ini setiap saat ada saja yang kemungkinan tidak tidak sanggup kita perkirakan sebelumnya oke saudara ku sekalian salam hormat saya kepada teman-teman kepada saudara-saudara saya dari dulu saya selalu mengatakan bahwa kita semua di Nur Rahmat posisinya sama mulai dari ketua umum mau dewang guru mau pembina pelatih dan anggota kita semua adalah sama-sama murid dari ayah anda guru besar oke demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami bersama-sama duduk untuk mencerahkan masalah pembangunan ke depan sekretariat kita dan insya Allah dia akan bersedia untuk membantu kita selama ini dan apa namanya betul-betul dia memperhatikan pembangunan daripada sekretariat jadi jangan ada anggota berenggap bahwa ada masalah dengan pusat dengan ketua umum pusat kami tidak ada masalah hanya sedikit ada gesekan-gesekan dari cabai-cabai tertentu nah disinilah kita saling menjalin hubungan selamat menjalin hubungan terkhusus sebagai mantan ketua umum pusat jangan pernah kita timbulkan rasa kebencian rasa iri dengki semangat kita bersama-sama membangun kebersamaan selamat menjalin hubungan biasanya kita terapkan bersama sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ketua umum pusat bisa membantu kami siap untuk membantu pembangunan sekretariat sampai selesai sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh